selamat menikmati dan juga senapan PCP dari kedua jenis senapan ini ada beberapa kekurangan dan juga beberapa kelebihan diantaranya buat senapan uklik kelebihannya adalah harga yang lumayan ekonomis dan juga perawatan yang mudah dan juga biaya perawatannya tentu saja lebih murah ketimbang dari beberapa jenis senapan yang lain untuk kekurangannya yaitu kurang praktis karena setiap kali kita akan melakukan shot atau tembakan itu tentu saja kita harus memompanya terlebih dahulu untuk setiap satu kali tembakan sedangkan untuk senapan jenis PCP itu kelebihannya adalah dia yaitu kebalikan dari senapan jenis uklik untuk PCP itu dia lebih praktis karena di jenis PCP ini hanya cukup menarik kokangnya untuk setiap satu kali shot tentu saja itu lebih praktis jadi kita tidak perlu buang tenaga untuk memompanya sedangkan kekurangannya yaitu tentu saja dengan kelebihan yang diberikan kenyamanan yang diberikan tentu saja itu membuat harganya jadi lebih mahal ketimbang senapan-senapan jenis yang lainnya dan juga untuk biaya perawatannya juga lumayan meskipun kita bisa merawatnya sendiri tentu saja itu membutuhkan alat-alat yang harganya juga boleh dibilang sebenarnya tidak mahal tetapi lebih mahal dari senapan jenis yang lainnya untuk di senapan jenis PCP ini tentu saja kita harus mengisi tabungnya dengan pompa khusus nah disini saya mau membahas tentang pompa untuk memompah senapan jenis PCP pompa yang digunakan disini tentunya yaitu pompa dengan bertekanan tinggi ya teman-teman antara 4500 sampai 6000 PSG ya teman-teman untuk yang beredar di Indonesia ini lebih banyak yang 4500 PSG karena jenis senapan PCP ini kita harus mengisi anginnya ke dalam tabungnya jadi kita harus mempunyai pompa khusus yang dihususkan untuk memompah senapan jenis PCP ini ataupun kita juga bisa mengisinya di tempat pengisian angin yang biasanya tersedia di beberapa toko senapan ataupun toko underdeal senapan kalau di daerah saya untuk satu kali pengisian full berkisar antara harganya 20-30 ribu oke langsung aja kita ke videonya bagaimana cara memompah yang benar untuk senapan jenis PCP tapi sebelum kita lanjutkan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini jangan lupa buat selalu dukung channel ini dengan cara like video ini kemudian share ke semua teman-teman kalian dan jangan lupa yang paling penting subscribe karena subscribe itu gratis jadi gak ada ruginya buat kalian tekan tombol subscribe tekan tombol subscribe yang warna yang merah sekarang oke teman-teman jadi sebelum kita melakukan pemompaan terhadap PCP jadi yang perlu kita lakukan adalah memasukkan bagian mini kuplernya ini oke kita buka ini penutup mini kuplernya kita buka oke baru kita masukkan bagian kepala si pemompaannya ini ini yang ceweannya oke dengan cara ini ditarik ke atas gitu ya teman-teman ini ditarik ini seperti ini bentuknya tuh ini tinggal kita tarik seperti ini ke atas baru nanti kita masukkan ke ujung yang sebelah sini oke kita tarik kita masukkan oke jika sudah masuk baru kita tutup bagian pembuangan angin ini kita kencangkan oke lanjut kita pompa dengan cara perlahan dengan menggunakan kekuatan badan kita dengan perlahan dan juga memanfaatkan berat tubuh kita untuk menekan bagian gagang pompaannya karena ini lumayan cukup berat kalian boleh coba gak perlu terburu-buru cukup pelan-pelan aja karena itu sangat menguras tenaga ya teman-teman jadi kita harus punya teknik cara mempah yang benar yaitu dengan memanfaatkan berat badan kita sebagai kekuatan untuk menekan si gagang pompaannya ini ke bawah karena ini tenaganya cukup lumayan ya beratnya selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai kita buka bagian penutup ini ya teman-teman kita buang anginnya sampai habis baru kita buka bagian kuplernya oke ini kita tarik ke atas aja bagian ring ini yang paling ujung nah seperti itu baru kita buka ini untuk jenis pengisian mini ya mini kupler seperti itu caranya kebetulan tadi saya di angka 2000 ini udah saya isi beberapa kali pompaan tadi sampai 2700an karena disini batas maksimal standar yang dianjurkan itu sekitar 2700 oke jadi kita ikutin standarnya untuk menghindari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan oke untuk memeriksa tekanan angin yang sudah kita hasilkan lebih baik kita melihat ke manometer yang ada di senapan daripada kita melihat manometer yang ada di pompa karena manometer yang ada di pompa ini ditunjukkan untuk menunjukkan atau mengukur tekanan angin yang ada di dalam tabung pompanya sedangkan untuk manometer yang ada di unit itu kita gunakan untuk melihat berapa tekanan angin yang ada di dalam tabung jadi untuk mengukur berapa tekanan angin yang sudah kita hasilkan atau yang dimasukkan dari pompa ke dalam tabung kita lebih baik melihat manometer yang ada di dalam tabung ini yang maksud saya yang di dalam unit senapannya jadi kita lebih baik melihat ukurannya berapa yang sudah masuk melihat ke manometer yang ada di tabung ini kebetulan saya unitnya sudah pakai regulator jadi ini saya gunakan untuk melihat berapa tekanan angin yang sudah masuk ke dalam tabung ini manometer yang ada di regulator sedangkan untuk manometer yang ada di chamber ini menunjukkan angka sekitar 1700 ini adalah tekanan berapa PSI setiap kali shot jadi ini adalah ukuran setiap kali kita shot itu ukurannya berapa PSI ini kebetulan saya setting spring regulatornya ini saya gunain 1700 PSI untuk setiap kali shotnya oke teman-teman jadi seperti itu cara memumpah senapan jenis PCP yang benar dan mudah semoga video ini dapat membantu buat kalian semua yang masih pemula seperti saya oke terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir jangan lupa buat tinggalkan jejak dengan cara like video ini kemudian share ke semua teman-teman kalian dan jangan lupa yang paling penting subscribe tekan tombol subscribe warna merah sekarang ya saya makin semangat bikin video yang mungkin menghibur atau membantu buat kalian semua oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam josh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax